Bagaimana kalau kita bermain games, sudah ada Romy, Fitri dan juga Ziflow. Oke. Dalam hitungan ketiga, anda tidur. Mentah. Lu yang nyuruh lu yang tidur. Lu yang nyuruh lu yang tidur. Gue dihipnotiskannya sama dia nih. Lu pusing banget bener. Kita main games ya. Lu bukan pusing karena dihipnotis, emang lu kurang tidur. Games, games. Oke, silahkan. Om Romy. Basic yang hipnotis kan adalah komunikasi dari dalam bawah sadar. Nah, wajah kita sebetulnya ada 8 zona wajah. Jadi, ini disebut sebagai micro expression. Micro ekspresi. Yang hanya berjalan sekian detik saat kita mendengar sesuatu atau tertrigger sesuatu. Ada uang 100 ribuan bisa siapinya? Kenapa yang? Bon. Beneran tapi. Jangan. Boning. Satus ibu. Gak ada. Semakin besar. Jangan. Semakin besar nilainya semakin mudah. Ini untuk salah bukan. Ada di belakang. Boning mana lagi? Ini nih, ada nih. Satus. Satus. Penonton mungkin berpikir ini di rekayasa yang. Pertama sebelum saya mulai. Fitri, Joshua tidak tahu apa yang akan saya lakukan betul ya? Iya, gak tahu. Bahkan saya gak minta untuk berpura-pura. Betul ya? Benar, betul. Oke. Karena ini host-nya, host-nya nonton aja boleh ya? Boleh. Oke. Joshua berdiri. Wits saya tapi itu wits saya. Wits saya. Wits saya. Kati balikin. Witsi gak main gue. Diketin saya ya. Nah ini pengen duitnya. Hilang jadi ntar. Untuk. Ini kunci saya. Ini uangnya Sule. Ini diambil. Ini tes bahasa tubuh sederhanaan. Wajah ada delapan zona. Joshua. Dua-duanya ditaruh di belakang. Saya akan maju satu langkah. Saya akan hitung sampai lima. Di tuan kelima Joshua tukar uangnya dimana. Saya maju satu langkah. Kamu diem aja. Jangan ikutan maju. Udah mulai teripnotis maaf. Oke. Oke. Tukar. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Saya hitung sampai lima. Dua-duanya dibawa ke depan. Dimana satu pegang duit. Satu pegang kunci. Paham Joshua ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Bawa ke depan. Dua-duanya lurus. Turun ke samping. Nah sekarang hanya dengan melihat bahasa tubuhnya. Mudah-mudahan saya bisa menemukan dimana uangnya. Joshua. Ucapkan semua yang saya tanya dengan tidak. Ngerti? Tidak. Bagus. Yang ini dinaikin ke depan. Apakah Joshua sudah menikah? Tidak. Berarti gak suka perempuan? Tidak. Betul gak suka perempuan? Tidak. Balak-balak ya Rez. Uangnya di sini? Tidak. Uangnya di sini? Tidak. Uangnya di sini? Tidak. Turunin. Naikin yang di sana. Uangnya di sini? Tidak. Uangnya di sini? Tidak. Uangnya di sini? Tidak. Menurut saya uangnya di sini. Tunjukin, tunjukin, tunjukin. Tunjukin. Oke. 50-50. Mungkin 50-50 kebetulan. Ke belakang lagi Joshua. Saya maju satu langkah. Tukar kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Saya hitung hampir 5 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Majukan ke depan. Sudah? Sudah. Turun dua-duanya. Lurus. Sekarang jawab semua pertanyaan saya dengan iya. Apa kamu ngerti? Iya. Berarti Joshua gak suka perempuan? Iya. Itu kenapa belum menikah ya? Iya. Yakin ya gak suka perempuan? Iya. Yang ini naikin lurus. Apakah uangnya di sini? Iya. Apakah uangnya di sini? Iya. Apakah uangnya di sini? Iya. Turunin. Naikin. Apakah uangnya di sini? Iya. Apakah uangnya di sini? Iya. Uangnya di sini? Tunjukin. Oke. Sekarang kuncinya saya ambil kuncinya. Sekarang begini. Fitri boleh berdiri di belakang saya? Saya dimana? Boleh istirahat dulu atau buka puasa dulu? Buk tangan lagi dong. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Saya mau coba ya. Ngapain? Pegang. Dua. Kamu putar. Kamu putar. Kamu putar. Nanti kamu. Yang muter. Duitnya. Yang muter. Putar. Ya. Tatap mata saya. Tangan ke atas. Tangan ke atas. Satu. Satu. Satu yang ini depan. Gitu. Anda bilang. Jawab. Ya. Atau tidak. Duitnya di sini? Yang 100. Duitnya di sini? Di sini apa bukan? Bener. Ya bener dong lo. Tangan gue jangan kenceng-kenceng di pokoknya. Itu kayak gue begitu. Duitnya di sini bilang iya. Ya. Bener di sini bener. Bener. Yang bener. Tuh. 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 Tunggu tangan. Lo mau hipnotis atau? Lo jadi penyidik sih? Orang dipaksa sini ga? Maksudnya. Lebih bener kan? Tuh. Itu namanya dipaksa lo. Lebih bener. Terima kasih.